Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik pemirsa member TV yang setia Senang bisa berjumpa kembali dengan saya Robby Kurniawan yang siap Menemani Anda sekalian Dalam program Gerbang Madrasah Problem kali ini tentunya Saya akan mengulik Sejumlah beberapa madrasah Yang ada di Jawa Timur Yang tentunya madrasah ini Tidak lagi dipandang sebelah mata Oleh masyarakat Karena madrasah itu Tidak jadi Sekolah alternatif Tapi sekolah pilihan Karena madrasah sudah bisa bersaing Sudah punya banyak prestasi Dibandingkan dengan Tidak kalah bersaing dengan sekolah-sekolah umur yang lainnya Saya menghadirkan Kepala Madrasah dari Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Sidorjo Di samping saya Beliau DRS Abdul Ajis MPDI Assalamualaikum Pak Ajis Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana kabarnya? Alhamdulillah Baik Bapak Sekarang pandemi Tentunya tetap fit ya Pak ya Kita berupaya supaya sehat Tetap berupaya tetap sehat Tambah iman Tambah imun Biar aman Betul Iman imun dan aman Pak ya Iman iman aman Iman iman aman Karena kemarin kita sudah melalui Banyak Apa ya istilahnya Penyebaran virus yang begitu Masif Sekarang sudah menurun Dan Alhamdulillah Madrasah tidak lagi pembelajaran jarak jauh Dan sudah mulai bisa beraktifitas Kembali tetap buka Pak ya Iya betul Meskipun Sudah longgar Tapi tidak mengurangi Protokol kesehatan Iya betul Kalau boleh tahu Di sekolah Di MTS 4 sudah 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 Saat ini baru 50% Jadi berkiliran Jadi tetap menjaga Pak ya Biar tidak terlalu berkerumun Karena Tidak lagi 3M Karena ada 5M itu Pak Mengurangi mobilitas Mengurangi kerumunan Ya gitu Ya baik Pemirsa Bumar TV Mungkin Bisa dijelaskan Secara singkat Pak Ajis Kepada para pemirsa yang sekalian Informasi MTS 4 itu Gambarnya seperti apa Jadi Banyak Orang tua Menyekolahkan Disana Putra-putrinya Nah apa ini Kemudian gambaran MTS 4 Sidoarjo Ya terima kasih Kami sampaikan Kepada Pemirsa yang kami Hormati Alhamdulillah Perkenalan kami Kepala MTS 4 Sidoarjo Akan sedikit menyampaikan profil Yang ada di MTS 4 Sidoarjo Bahasanya MTS 4 Sidoarjo Ini berkedudukan di Desa Telaseh Jalan Raya Telaseh Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur Kemudian disana terkenal dengan Penghasil kerupuk Oh penghasil kerupuk Pak ya Karena disana Mayoritas kerupuk Monggo kalau disana Boleh Boleh Ada pun visi Dari madrasah kami Adalah terwujudnya Warga madrasah Yang berakhlak mulia Nasionalis Berprestasi Peduli lingkungan Dan berbudaya literasi dan riset Nah ini Nah untuk menumbuhkan Agar siswa-siswi Peserta didik kita ini Punya akhlak ulkarima Banyak hal yang dilakukan oleh Madrasah kami Yang ini Dengan Memaksimalkan Pemahaman Nilai-nilai agama Dengan pembentukan karakter Pembiasaan-pembiasaan Yang dilakukan oleh peserta didik Begitu masuk ke pintu gerbang Tentunya Diterapkan 3 S Salam, salim, dan senyum Langsung menuju masjid Kemudian kita melakukan Sholat, duha, perjamaah Ini Dan banyak kajian-kajian Kitab Kemudian pengembangan Ilmu Al-Quran Dan lain sebagainya Ini merupakan Karakter dari Madrasah Yang ada di MTSN 4 ini Kemudian terkait Dengan jiwa Nasionalis Ya tentunya Anak didik Dan Bapak Ibu Guru Semuanya Karyawan-karyawati Ini Melakukan berbagai macam hal Bela negara Kemudian pelaksanakan rutin Bupacara bendera Kemudian penguatan Dari materi pelajaran PPKN tentunya Ini Kemudian terkait dengan prestasi Juga Alhamdulillah Tahun 2019 Mayres Ya Ini juara satu nasional Derebat oleh Sesuai kami Ya Ini yang ada di Menado Dan banyak prestasi yang lain Baik tingkat provinsi Setiap kecamatan Kabupaten Ini yang diraih oleh Anak didik kami Baik di bidang Akademik Maupun Non-akademik MTSN 4 Sidorjo ini Penegirannya sudah mulai Tahun berapa Tahun Tahun 1996 1996 1996 Sampai sekarang Ternyata sudah banyak Yang dihasilkan Gitu Pak ya Ya Alhamdulillah Banyak prestasi Dan salah satunya Juara satu Mayres Di Menado Nah mungkin Itu salah satu Pak ya Tentunya banyak Banyak prestasi Yang lain Yang diraih dari MTSN 4 Sidorjo Tapi sebelum menuju ke sana Mungkin bisa dijelaskan juga Di MTSN 4 Sidorjo Ini punya program Unggulan Yang istilahnya Oh ini Hanya ada Di MTSN 4 Sidorjo Yang menarik Sehingga Siswa-siswinya ini Keluarannya Jadi Yang bermutu Dan berkualitas Ya Alhamdulillah Banyak branding Yang ada Di materasah kami Apa Kemudian Yang barusan Tanggal 8 kemarin Ini ada Apa Visitasi Dan validasi Lapangan Untuk Lomba Bukan lomba Penganugerahan Adiwiyata Sekolah Atau materasah Adiwiyata Di tingkat provinsi Tanggal 8 Oktober 2021 Baru kemarin Hasilnya gimana itu Pak Ya ini masih menunggu Masih menunggu Semoga Semoga Nanti MTSN 4 Sidorjo Bisa membawa Nama harum Kabupaten Sidorjo Terkait dengan Penganugerahan Matrasa Adiwiyata Di tingkat provinsi Amin Semoga Semoga Penganugerahan Adiwiyata Di tingkat provinsi Terwujud Bapak Tapi sebelumnya Otomatis Tingkat provinsi Sudah dapat ya Pak Sudah tahun 2018 2018 Ada upaya apa Ada Apa yang dilakukan Dari Madrasa MTSN 4 Untuk bisa Mendapatkan Adiwiyata Tingkat provinsi Ada perubahan apa Ya ini Memasukkan Apa Materi Materi Adiwiyata Yang terkait dengan Adiwiyata Peduli lingkungan Ini dalam RPP Sehingga Kita integrasikan Anak-anak Betul Peduli Terhadap Lingkungannya Semakin asri Indah Hijau Dan lain sebagainya Jadi Memasukkan Apa Materi Materi Yang ada Di Adiwiyata Ini Kedalam RPP Contoh kegiatannya Apa Pak Yang sudah dilakukan Dan sampai sekarang Berjalan Kegiatannya adalah Untuk kegiatan rutinnya Ya ada Piket Yang dibentuk Ya baik Masing-masing Siswa Yang dibentuk Pogja Dan lain sebagainya Agar Biar Fokus Untuk mengerjakan Sesuai dengan Bidangnya Dan juga Sampai Menyentuk Pada Masyarakat Sekitar Biar Apa Bisa Kena Imbasnya Dari Madrasa Adiwiyata Yang ada Di MTS Ya harapannya Mungkin dari Sekolah Itu bisa Mempengaruhi Masyarakat Sekitar Biar Semuanya Tidak hanya Di lingkungan Sekolah Tapi masyarakat Juga peduli Lingkungan Kalau dari Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Maksudnya Ada sampah Di sekolah Anak Sudah ada Pembagian Sampah Kering Sampah Basah Sampah Organik Sampai Sejauh Itu Sudah Tentunya Dibedakan Anak Ada yang Organik Ada Organik Kemudian Terkait Dengan Pengelolaan Sampah Ini Sudah Kerjasama Dengan Fihak Desa Sehingga Ada Yang Mengambil Secara Rutin Untuk Mengambil Sampah Yang ada Di Madrasa Dan Juga Dibentuk Piket Tentunya Kebersihan Sehingga Madrasa Itu Dalam Keadaan Bersih Tentunya Melibatkan Jadi Tidak Istilahnya Itu Jaga Dari Petugas Kebersihan Tapi Kesadaran Karena Masalah Sampah Itu Harus Individu Masing-masing Kalau kita Membuang Berani Kita Mengkonsumsi Atau Sampah Harus Kita Buang Sendiri Kalau Bisa Sejak Dini Anak Juga Seperti Itu Jangan Menjagakan Ada Petugas Kebersihan Sudah Biar Petugas Kebersihan Bekerja Sudah Membudaya Kita Upayakan Membudaya 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 Itu Sulit Jadi Ibda Bina Psik Tentunya Harus Kita Awali Dari Bapak Ibu Guru Anak Anak Sehingga Tumbuh Kesadaran Tanpa Di Perintah Anak Itu Senantiasa Hidup Bersih Baik Di Sekolah Di Rumah Adwiata Tingkat Kabupaten Kemudian Provinsi Dan Harapannya Tentukan Pasti Ingin Ke Nasional Tentunya Untuk Menuju Tahapan Itu Punya Indikator Masing-masing Untuk Yang Kemarin Penilaian Provinsi Ada Perubahan Apa Misalnya Untuk Mencapai Indikator Itu Apa Yang Sudah Dilakukan Dan Apa Yang Kemudian Nanti Kedepannya Itu Menuju Misalnya Adwiata Tingkat Nasional Ya Tentunya Masukkan Dari Tim Penilai Kemarin Ya Ada Catatan Catatan Itu Yang Kita Perhatikan Terkait Dengan Pertetakan Biopori Kemudian Struktur Tanaman Yang Betul Kemudian Lebih Fokus Lagi Terkait Dengan Pengintegrasian Antara Materi Adwiata Dengan Curriculum Itu Dengan RPP Yang Dibuat Oleh Bapak Ibu Guru Lebih Fokus Lebih Detil Tentunya Kemarin Ada Semacam Masukan Seperti itu Dari Tim Penilai Dan Tentunya Yang Lain Ini Juga Kami Berupaya Untuk Semaksimal Mungkin Dengan Segenap Keluarga Besar Bapak Ibu Dewan Guru Karyawan Yang Ada Di MTS Untuk Bekerja Sama Menuju Ke Madrasah Adwiata Tingkat Nasional Tentunya Harapan Kita Seperti itu Amin Kalau Gak Salah Ada Hidroponik Juga Ada Alhamdulillah Dari Hidroponik Kemarin Juga Ada Produk Es Jus Es Krim Yang Terbuat Dari Sayuran Sawi Dari Hidroponik Dari Sayuran Hidroponik Itu Bisa Menjadi Es Krim Itu Sudah Sudah Jadi Atau Masih ada Pengembangan Lagi Atau Sudah Diikutkan Kompetisi Sementara Ini Masih Dikonsumsi Anak Anak Sendiri Kemudian Bapak Ibu Guru Nah Ini Kedepan Tentunya Kita Ingin Lebih Luas Lagi Dan Ini Sudah D Teliti Dari BUPOM Surabaya Itu Juga Sudah Layak Untuk Dikonsumsi Tidak Hanya Itu Kemarin Juga Gerobok Karena Memang Desa Penghasil Gerobok Kita Padukan Kemarin Gerobok Itu Ditunjukkan Dari Itu Gabungan Lele Dengan Tiga Macam Sehingga Kemarin Waktu Ada Penilai Itu Ada Masukan Baiknya Dipublikasikan Ini Menonjolkan Potensi Yang Ada Di Desa Yaitu Penghasil Gerobok Jadi Matrasa Juga Ikut Membantu Mempromosikan Potensi Yang Ada Di Sensa Jadi Tidak Salah Juga Kalau Misalnya Ada Orang Tua Siswa MTS4 Yang Kemudian Menyaksikan Asksikan Obrolan Jadi Siswa Siswinya Tidak Tidak Hanya Peduli Lingkungan Tapi Diajarkan Bagaimana Caranya Belajar Hidroponik Mengolah Sayuran Itu Bisa Jadi Inovasi Baru Jadi Es Krim Mungkin Kalau saya Enak Es Krim Mungkin Kalau saya Kesara Mungkin Boleh Sangat Senang Memang Pemikiran Kita Biasanya Anak-anak Suka Es Krim Tapi Bahan Dasarnya Ini Dialihkan Ke Sayuran Biar Nutrisi Dari Tumpu-tumpuan Masuk Anak-anak Menarik Artinya Itu Menumbuhkan Siswa Siswi Untuk Tetap Semangat Saya Pengen Sekolah Selain Peduli Lingkungan Tadi Juga Disingkung Myres Ya Pak Ya Ya Nah Myres Ini Apa Anak Itu Melakukan Riset Gitu Kan Pak Ya Melakukan Riset Artinya Tidak Mudah Juga Ternyata Madrasah MTSN4 Sidoarjo Ini Juga Peduli Terkait Riset Gitu Nah Dan Saya Juga Setelah Browsing Di Profil MTSN4 Dan Ternyata MTSN4 Juga Dianugerahkan Madrasah Riset Betul Itu Mulai tahun Berapa Bapak Untuk Riset Sebenarnya Sebelum Tahun 2019 Yang Meraih Juara Nasional Itu Sudah Ditingkat Jawa Bali Kemudian Di Malang Itu Sudah Menjuarai Beberapa Kali Artinya Sudah Melakukan Beberapa Ikut Kompetisi Riset Betul Kemudian Untuk Puncaknya Tingkat Nasional Pada Tahun 2019 Puncaknya Tingkat Nasional Kemudian Dari situ Akhirnya Menjadi Peluang Madrasah Riset Jadi Madrasah Riset Dari Hasil Itu Tadi Dari Prestasi Itu Sehingga Memotivasi Dan Menginspirasi Baik Dari Guru Pemimpin Maupun Dari Bapak Ibu Guru Yang Lain Untuk Senantiasa Ingin Mengembangkan Minimal Mempertahankan Untuk Suara Nasional Seperti Itu Dan Alhamdulillah Rupanya Juga Disambut Banyak Sekali Riset Riset Yang Dihasilkan Oleh Siswa Sisi Kita Artinya Apakah Kemudian Ketika Dari Sebutkan Madrasah Riset Nanti Kurikulum Yang Kemudian Di Dalamnya Itu Juga Harus Ada Riset Ya Tentu Tentu Awalnya Dulu Hanya Berapa Mappel Aja RPP Itu Yang Dikaitkan Diintegrasikan Dengan Riset Nah Sekarang Seluruh Seluruh Mappel Untuk Tahun Pelajaran Ini Harus Diintegrasikan Dengan Riset RPP Yang Dibuat Sehingga Anak Menghasilkan Produk Target Budgetnya One teacher One research One student One research Jadi satu guru Juga satu research Satu anak Juga satu research Kami juga Mendatangkan Dari tim Instruktur Yang profesional Terkait Dengan Pelaksanaan Research Jadi kurikulum Tidak hanya Dipadukan Untuk ramah lingkungan Tapi juga Berbasis research Artinya Nanti Siswa-siswi Yang keluar Misalnya Sudah alumni Lulus Itu Penalarannya Bagus Benarannya Bagus Nanti Mau berjenjang Lebih tinggi Terserah Mau Kemana Yang mau Bisa memilih Kejenjang Berikutnya Yang sesuai Dengan Bakat Dan minat Yang dimiliki Ketika Di MTSN 4 Selain Riset Mungkin Kalau Hampir Seterakan Ada riset Ada literasi Kalau literasinya Sendiri Gimana Di Madrasa Alhamdulillah Alhamdulillah Dari Madrasa kami Bapak Ibu guru Yang sudah Berhasil Menyusun Buku Ini yang sudah Tercetak Dan berISBN Ini sebanyak 17 buku Kemudian Yang sudah Dapat izin ISBN Tapi masih Dalam proses Berarti Sebentar lagi Akan Selesai Ini juga Ada 7 Kemudian Yang lagi Proses Tapi masih Belum dapat Ijin ISBN Ini juga Ada 7 Sekarang Ini Dan sekarang Lagi proses Kita Diterlain Nanti Insya Allah Akhir Oktober Harus Sudah Selesai Berarti Literasi Juga Oke Riset Juga Oke Pedul lingkungan Juga Oke Jadi FSN 4 Sedarja Ini benar-benar Gak Kalah Juga Dengan Sekolah Umum Yang lain Karena Benar-benar Memperhatikan Kualitas Pendidikannya Siswa-siswanya Keluarnya Juga Mumpuni Terima Kasih Ini Barusan Ada program BSMB Gerakan Siswa Menulis Buku Itu Baru Mulai Atau Gimana Itu Kan Ada Sudah Berjalan Sekarang Sudah Berjalan Ajang Yang Di GSMB Cara Nasional Artinya Semangat Literasi Di MTSN 4 Ini Sudah Tumbuh Gurunya Tergerak Siswanya Tergerak Harapannya Kepala Madrasanya Juga Menulis Buku Ini Pak Masih Belum Selesai Tapi Juga Ada Berawal Dari Diri Sendiri Binafsi Kita Memberikan Contoh Untuk Yang Lain Kalau Ekstrakurikuler Pak Di MTSN 4 Sendiri Ada Berapa Sejauh Banyak Sekali Termasuk Jurnalistik Ada KIR Kalau KIR Larinya Ke Riset Jurnalistik Ke Literasi Kemudian Berbagai Macam Ularaga Yang Kemarin Alhamdulillah Untuk Yang Kategori Senior Umur 19 Tahun Saingannya Dengan SMA Dengan SMK Ini Alhamdulillah Balap Sepeda Juara Satu Di Ajang 4 Cup Sidoarja Tahun 2021 Minggu Kemarin Itu Dan Juara Satu Untuk Kategori Yang Umur 19 Atau Katanya Senior Ada pun Yang Umur 15 Ini Pun Juara Satu Balap Sepeda Dira Dari Seswi Kami Ananda Dela Dari Kelas 7D Untuk Yang Kelas 9 Tadi Ananda Salsa Dari 9D Berarti Tidak Berprestasi Di bidang Akademik Yang My Res Riset Atau Literasi Tapi Juga Di bidang Akademik Balap Sepeda Balap Sepeda Atau Ada Yang Lain Selain Balap Sepeda Mungkin Misalnya Olahraga Lain Kebetulan Untuk Tanggal 25 26 Kita Berangkat Ke MTS 1 Malang Dalam Rangka Porseni Tingkat Jawa Timur Terumanya Tenis Meja Tunggal Putri Mbak Natasya Ini Juga Mengikuti Untuk Mewakili Kabupaten Sidoarjo Tingkat Lomba Tenis Meja Tunggal Putri Tanggal 25 Oktober Insya Allah Jadi Mengirimkan Satu atlet Dari MTS Yang Mewakili Kabupaten Sidoarjo Karena Tingkat Provinsi Semoga Kalau Misalnya Menang Juara Otomatis Prestasinya Tambah Bagus Lagi Mohon Doanya Semoga Saya harap Pemirsa Yang Menyaksikan Ini Mohon Doanya Semoga MTSN4 Terus Melahirkan Prestasi Prestasi Yang Lebih Banyak Lagi Tidak Hanya Di bidang Akademik Dan Juga Non Akademik Selain Ekstrakulikuler Yang Kemudian Disebutkan Apa Yang Kemudian Akhirnya Hal Baru Misalnya Atau Rencana Mau Merintis Ekstrakulikuler Yang Belum Ada Di MTSN4 Ya Banyak Sekali Dari cabang Olahraga Itu Juga Bola Voli Kemudian Bulu Tangkis Kemudian Pramuka Pas Kiber Banyak Sekali Kemudian Kita Juga Ingin Melanjutkan Beberapa Istilahnya Geram Yang Dijetuskan Oleh Geram Ya Dulu Pak Bakhtiar Itu Ada Yang Namanya Gemi Gerakan Madrasah Inovasi Ada Yang Namanya Kemudian Geva Gerakan Burudur Ainiya Ini Termasuk Pelaksanaan Sholat Jamaah Kemudian Sholat Duga Penghimpunan Infak Dan Sotakoh Itu Keanak Anak Kemudian Banyak Sekali Giatan Giatan Yang Lain Sampai Pada Pengumpulan Jakat Jakat Profesi Dari Bapak Ibu Guru Yang Sudah ASN Tentunya Ini Sudah Kita Kondisikan Dalam Rangka Ditasarufkan Ke Yang Berhak Menerima Jadi Juga Ada Menumbuhkan Anak-anak Untuk Bisa Saling Berbagi Gitu Gak Anak-anak Tapi Juga Guru Menyisikan Sebagian Uang Yang Didapat Dari Hasil Kerjanya Terubah Zakat Profesi Kemudian Kembali Lagi Ke Ekstra Kulikular Kan Ada Beberapa Matrasa Yang Lain Setelahnya Banyak Yang Robotik 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 MTS Sudah Ada Untuk Tahun Pelajaran Ini Akan Kita Mulai Ada Robotik Robotik Itu Baru Berarti Pak Ya Itu Insyaallah Untuk Berupaya Untuk Mengadakan Itu Mencari Pengajarnya Dari Mana Pak Ya Nanti Kita Cari Struktur Yang Kepetan Di Bidah Ini Kita Sudah Musyawarat Dengan Teman Teman Insyaallah Untuk Tahun Pelajaran Ini Kita Mulai Robotik Tapi Potensi Dari Peserta Didiknya MTSN4 Ada Yang Minat Sudah Ada Beberapa Yang Daftar Sudah Ada Beberapa Sesuai Yang Daftar Artinya MTSN4 Sidoarjo Ini Berusaha Untuk Meningkatkan Kualitasnya Tidak Hanya Itu Itu Saja Tapi Berusaha Apa Yang Setelahnya Belum Minat Bakat Anak Yang Setelahnya Belum Terserap Itu Dicarikan Misalnya Tadi Rencana Tahun Ini Ajaran Baru Akan Ada Robotik Penambahan Ekstra Robotika Penambahan Ekstra Kulikular Robotika Mungkin Sebelum Kita Tutup Untuk Obrolan Kita Pak Ajis Mungkin Ada Harapan Apa Ini Pak Ajis Secara Umum Untuk Masyarakat Luas Yang Menyaksikan Mimbar TV Pada Hari Ini Dan Secara Secara Khususus Untuk Madrasah MTSN 4 Sidoarjo Ya Tentunya Kami berharap Semoga Keberadaan MTSN 4 Sidoarjo Yang berada Di Desa Telasik Kecampatan Tulang Ini Semakin Diminati Oleh Masyarakat Sekitar Dan Alhamdulillah Bukti Telah Ada Tiap Tahun Ini Sesuai Untuk Mendaftar Ke MTSN 4 Senantiasa Bertambah Bertambah Dan Bertambah Dan Tentunya Kita Juga Ingin Membuat Branding Branding Baru Ya Harapan Harapan Masyarakat Sesuai dengan Tuntutan Zaman Terkait dengan Kemajuan Yang ada Di MTSN 4 Sidoarjo Ya Mungkin Itu saja Ya mungkin Terima kasih banyak Pak Ajis Atas waktunya Bisa menyebatkan Hadir Menyapa Para pemirsa Mimbar TV Yang ada Di rumah Dan semoga Obrolan kita ini Bermanfaat Dan memberikan informasi Kepada masyarakat luas Bahwa Madrasah Itu Kembali lagi Tidak menjadi Sekolah alternatif Pak Ya Jadi pilihan Jadi orang tua itu Yakin Bisa menyekolahkan putra-putrinya Di madrasah Karena madrasah itu Bisa Melahirkan Bisa Membuat prestasi Tidak kalah Dengan sekolah Yang lainnya Mungkin Untuk ke depannya Kita akan Mengulik beberapa Madrasah yang lain Tentunya Yang ada di Jawa Timur Saya ucapkan Terima kasih banyak Para pemirsa Mimbar TV Yang ada di rumah Sekian Saya Robby Kurniawan Pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh